Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya sebuah masa yang asal masa walaupun asal masa jika Allah akan bermanfaat Oke Oke video kita kali ini kita akan membuat apa ya pokoknya simak ajalah videonya kita akan buat sesuatu 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 sudah tidak usah lama-lama kita langsung saja masak 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 cek itu oke kita langsung saja tidak usah lama-lama ini saya gunakan tepung setengah kilo saya gunakan tepung serba guna merek Mila tepung apa aja bisa digunakan terus kita kasih masuk mentega kurang lebih satu sendok makan kalau semakin banyak atau bagus tambah renyah terus satu sendok garam satu sendok teh terus kita gunakan susu-susu SKM satu saset biar tambah kuris terus kita kasih masuk air kurang lebih 200 mili airnya gunakan air biasa saja air hangat pun boleh tak aduk sampai rata kita ngaduk menggunakan sendok terlalu lama kita gunakan tangan atau mungkin jari lima oke setelah seperti ini kita tutup sebentar kita diamkan sebentar biar tambah kalis kurang lebih ya 5 menit lah sambil kita siapkan yang lain setelah lima menit kita buka kita siapkan tempat pemotongan tempat pemotongan kita potong kita bagi-bagi kita potong kita bagi-bagi sesuai selera sesuai keinginan kita ukurannya mau besar mau kecil ini sesuai selera yang penting dos gandos dos gandos oke kita sisikan dulu kita potong lagi nanti kecil-kecil kita bagi menjadi berapa ini masih terlalu besar nanti kita potong lagi nah kita bentukin seperti ini besar kecilnya seperti ini kurang lebihnya terus kita kasih pipih kalau ingin yang ukuran besar boleh dibikin yang besar oke setelah seperti ini udah tipis kita potong jadi empat kita potong jadi empat terus kita sambung dia setelah kita sambung seperti ini tengahnya kita tekan menggunakan barang tumpul nah seperti ini kita gulung nah jadi gulungan terus kita potong tengahnya potong jadi dua nah jadinya seperti ini jadi bentuk bunga bungan bunga bungan oke kita siapkan tempatnya dulu mana ini tempatnya kita sisikan dulu kita ulang kembali kita giling-giling lagi pakai gelas dengan alat seadanya saja yang penting bisa pipih kalau punya alatnya ya bagus sebenarnya paling mudah kalau di giling cepat prosesnya cepat prosesnya karena ini gilingannya tidak ada ya biar kita belajar tidak menggunakan alat kita menggunakan yang manual biar teman-teman bisa bikin tanpa menggunakan alat oke kita tempel lagi terus kita tekan lagi tengahnya kita gulung lagi kita gulung kita potong lagi nah jadi bunga mawar ketel oke nah ini yang sudah jadi kita siapkan penggorengan kita goreng dulu oke kita panaskan minyak setelah nanti minyak panas baru kita goreng seng 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 ingat minyak jangan terlalu panas kalau terlalu panas dia akan gosong ya hai no hai 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 Oke setelah masuk semua kita tunggu dia sampai masa lupa diaduk biar enggak kosong nah seperti ini megarnya karena dia tidak pakai varipan dia tidak terlalu mengembang kalau ingin mengembangnya lebih bagus bisa gunakan parnipan nge-nya Hai kelihatan tuh bunganya Oh cantik hai 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 oke ini sudah masa sekarang kita angkat hai 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 ini dia penampakannya oke mudah bukan Oke itu tadi membuat apa namanya terkasih nama sendirilah nih modelnya yang gini roti mawar goreng ini seperti ini Coba kita makan ya aduh jatuh ini mudah banyak simpel pokoknya bisa tahun 2009 kalau mau dijual juga insyaallah bisa bermanfaat oke sampai jumpa kan di situ Bukan masak yang asal matah selanjutnya Oke bye bye Om Oke